yang lebih jauh lagi di episode 1 kita dikasih tanda atau dikasih apa ya bisa dibilang ya udah dikasih clue lah ya sama si penulisnya nih bahwa ada 3 psikopat kemungkinan, bener gak sih? bener gak nih Anissa atau Kanya? ada 3 nama kemungkinan iya, yang pertama anaknya dari si headhunter, ya kan? yang kedua dari si itu kan mau ngegugurin ibunya, nah tiba-tiba ada ibu-ibu lain nih, katanya mau ngegugurin itu gak tau tuh cowok atau cewek yang ketiga itu kliennya si dokter yang udah dibunuh itu tuh, ya kan? tapi yang disamperin ke mobil ya gak sih? ada teori lain nih? dari Kanya atau Anissa nih? apakah bener 3 orang? apa bisa lebih dari 3 orang? coba kak kanya-kanya kanya yang jago teori kalau aku sih liatnya memang pembunuh di Mos ini kayaknya ada banyak gitu ya psikopatnya tuh ada banyak kan cuma satu orang aja gitu jadi gak bisa bilang si Jomba Ram aja atau siapa gitu yang psikopatnya itu dan aku melihat ya bener kata Kak Bull itu emang 3 itu emang kemungkinan besar yang psikopatnya itu dan yang mencurigakan kan yang di tahun apa yang di sekarang ini kan ada Sinsang itu ya yang anaknya politisi yang dia detektif dan juga anaknya politisi itu juga mencurigakan banget sih menurutku jadi kemungkinan emang ada banyak lah psikopatnya betul-betul-betul karena memang di episode-episode 8 itu atau 7 kita udah mulai agak ada gambaran-gambaran ya tapi ya begitulah gitu kan yang bisa dibilang ini sebenernya mau ke arah mana sih ya gak sih? ini mau ke arah mana? jadi kita sesuai dugaan kita bener kalau katanya Kak Gusti ya kita gak bisa nebak lagi gitu karena kirain kita juga si pembunuhan yang dari si siapa tuh yang tali simpul itu ya itu adalah termasuk si Han Sojun itu kan ya si headhunter itu kan dan sepertinya si reporter Choi juga terlibat sih kalau yang pembunuhan tali ini itu juga bikin wow siapa lagi nih kenapa gitu bikin kayak gitu ya gak sih? nah tapi kalau kita ngomongin lebih jauh lagi nih kan itu plot twist backgroundnya disitulah dulu lah di episode 1 lah ya dengan juga karakter-karakternya yang katanya anak anak baju kuning nah iya bener siapa kan dia sesudah besarnya anak baju kuning yang lucu banget itu tapi ternyata psycho ya kan terus ada cewek juga ternyata tapi masih plot-plotnya itu masih si TK ini anak TK ya terus nih ada si yang di gereja gitu kan yang sudah agak dewasa ada tiga nih Jehun Kim Kang Jehun Jehun ya ya kan yang ngebunuh satu keluarganya itu jadi ada tiga background nih ya kan dan tadinya kita mengira itu adalah eh sorry sama satu lagi si pengawalnya atau anak kecil yang dipekerjakan oleh Han Sojun ya kan ya yang cewek oh iya jadi ada empat nih sebenernya ada empat nih ada empat yang masa lalu ya bisa dibilangnya gak sih ada empat nah tapi ternyata kira ini yang cowok ini adalah si Johan nih anaknya dari Han Sojun ternyata pas kesini-sini ya si Lee Senggi kirain kita yang si anak TK itu nah ini bingung nih kan udah mulai bingung nih langsung aja kalau gitu kita serahkan pelan-pelan kira-kira ada teori-teori apa aja nih ke tim dari K-drama Indo yuk kita bahas satu-satu kira-kira dari Kanya sendiri punya ataupun Anissa ada teori-teori yang wah ini kayaknya ini nih suspicious ini mencurigakan nih kayaknya ada something silahkan nih Kanya nih kalau aku sih pertama curiganya emang ke Sung Johan dulu ya kan ke Johan karena aku ngiranya dia anaknya ini kan anaknya Headhunter atau Han Sojun itu dan dia kan emang di ASOS sama itu kan sama istrinya Headhunter itu